Pemirsa, hari ini, Senin 28 Oktober, sidang dugaan penganiayaan oleh Guru Honorer Supriani kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang berisi jawaban kuasa hukum Supriani atas dakwaan jaksa. Di negeri kita, cerita Guru Honorer sering berakhir dengan pilu. Nah, yang dialami Supriani lebih kelam karena ia harus berurusan dengan pengadilan karena diduga menganiaya muridnya di Sekolah Dasar Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami mengundang, dan kami masih berusaha mengundang ayah dari korban, yaitu Wibowo Hasim. Kami juga menghadirkan kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, dan juga mantan Wakapolri, Ugroseno, semua melalui sambungan Zoom. Selamat bergabung, Pak Ugroseno, apa kabar? Selamat sore, Mas Dhani, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih, General, bersama kami, dan juga ada Pak Andri Darmawan. Selamat sore, Pak Andri. Sore, Pak. Ya, terima kasih, Pandri. Sebelum saya minta pernyataan Pak Andri terkait dengan sidang hari ini, saya mau minta pandangan Pak Ugroseno dulu terkait dengan kasus Guru Supriani ini. Karena kalau bicara dari hulunya, Pak Ugroseno, ini semua dari polisi, kemudian jaksa, dan dihakim di pengadilan. Pak Ugroseno, komentar Anda. Ya, ini persoalan dengan guru ini kan sepertinya sudah ada jurisprudensinya dari Mahkamah Agung tahun 2014 di Majalengka. Seorang guru yang dibebaskan dari hukuman perduaan waktu itu. Jadi, seharusnya aparat penaga hukum, baik mulai dari penyidik, penuntut umum, sama pengadilan, membaca jurisprudensi tersebut, dan mendalami Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat 1-2 pasal 40 dan 41. Jadi, seharusnya hal-hal seperti ini setelah lewat tahun 2014, itu tidak perlu terjadi lagi untuk mengkriminalisasi guru pada saat menjalankan profesinya, mendidik murid-muridnya, asal dilaksanakan secara edukatif seperti itu. Ya, Anda memilih istilah kriminalisasi, artinya Pak Ugro, sejak awal itu memang kekurang profesionalan penyidik yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi ini, Pak? Betul, seperti itu. Oke, apakah itu semua merupakan, tidak bisa kita pukul rata ya Pak Ugro, tetapi ketika dari proses awal di penyidikan itu sudah tidak profesional, kemudian apakah Anda melihat ada semacam esprit de corps antara kepolisian dengan kejaksaan sehingga kasus ini berlanjut kepada kriminalisasi, Pak Jendral? Saya rasa hanya kemauan untuk mendalami peraturan-peraturan pemerintah, kemudian undang-undang berkaitan guru dan dosen, kemudian dengan jurisprudensi seperti itu. Karena dinamika hukum ini cepat sekali, jadi kalau setelah viral seperti ini baru mereka menyadari, oh ternyata ada aturan-aturan atau peraturan-peraturan atau putusannya yang menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana pada saat dia melaksanakan tugasnya, profesinya untuk mendidik anak-anaknya tadi. Ya, baik. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, bagaimana respon Anda setelah sidang kedua berlangsung dan JPU menolak eksepsi? Iya, tadi kami sudah eksepsi ya. Intinya bahwa kami menyampaikan keberatan, karena eksepsi ini fokus kepada formil ya, kita belum masuk ke material. Jadi kami fokus kepada pelanggaran prosedur ya, karena kami menganggap bahwa pelanggaran prosedur ini sehingga menyebabkan penyidikan tersebut tidak sah dan seharusnya menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima. Nah, pelanggaran-pelanggaran prosedur seperti apa yang kami sampaikan tadi? Yang pertama bahwa ada pelanggaran terkait dengan sistem peradilan anak. Di situ kan jelas dinyatakan bahwa untuk terkait penanganan perkara anak itu harus mengacu kepada sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi tidak dilakukan. Misalnya tidak ada pendamping. Pada saat pemeriksaan anak sebagai saksi dan korban tidak ada pendampingan dari pendamping sosial. Kemudian juga tidak ada pendampingan dari pendamping masyarakat ya. Kemudian dari BAPAS juga seperti itu. Nah, itu kan pelanggaran-pelanggaran prosedur karena di undang-undang sistem peradilan pidana anak itu dikatakan wajib ya. Wajib kan berarti tidak ada pilihan lain selain harus dilaksanakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian terkait dengan masalah penanganan perkara ini yang menurut kami banyak melanggar kode etik. Melanggar kode etik. Karena apa? Penyidikan yang dilakukan dengan melanggar kode etik kami menganggap juga itu penyidikan tidak sah sehingga mengakibatkan dakwaan menjadi harusnya tidak dapat diterima. Kode etiknya di mana tuh Pak Andri? Bagian kode etiknya itu yang mana itu? Ya, jadi pelanggaran kode etik itu kan di Perpol 7 tahun 2022. Kan sudah diatur kode etik. Nah, di dalam kode etik itu disebutkan bahwa ada penyidik itu tidak boleh melakukan hal-hal ya. Misalnya, tidak boleh melakukan manipulasi atau rekayasa perkara. Tidak boleh bertemu misalnya atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang berhubungan secara ini kan. Dengan orang-orang yang terkait perkara dengan etika tidak baik. Kemudian tidak boleh memihak misalnya. Nah, ini kan dari awal kami lihat penanganan proses ini. Misalnya pertama, bahwa perkara ini kan dilaporkan oleh orang tua korban. Aibda tadi Wibawu Hasim. Wibawu Hasim ini adalah anggota Polsek Baito. Kemudian yang menyidik juga adalah Polsek Baito. Nah, pada saat awal dilaporkan perkara ini tanggal 26, Aibda Hasim ini sudah ikut ke sekolah mengambil sapu sama-sama penyidik. Nah, kita bertanya-tanya dalam kapasitas apa, dia bukan penyidik kan? Maksudnya mengambil sapu mendampingi penyidik untuk mengambil barang bukti begitu? Ya, mengambil barang bukti kan? Dalam rangka kapasitas sebagai polisi, orang tua, atau apa? Ya, itu yang kami pertanyakan. Seharusnya kan yang pergi mengambilkan dalam kapasitas misalnya. Oke, artinya Pak Andri, Anda menyoroti soal konflik kepentingan itu ya? Ya, ada benturan kepentingan ya. Ada benturan kepentingan. Kemudian kedua, ini sudah terkomprim. Dan ada bukti-bukti kami, dan kami akan sampaikan juga di persidangan. Bahwa banyak permintaan-permintaan uang itu. Misalnya, ada permintaan uang 50 juta yang disampaikan oleh komitmen skrim. Bahwa perkara ini, kalau mau damai harus bayar 50 juta. Kemudian pada saat Supriyani sudah ditetapkan tersangka, kemudian diminta 2 juta oleh Kapolsek. Dan itu sudah diberikan. Sudah diberikan, agar tidak ditahan. Kemudian, ada juga permintaan uang yang katanya dari orang, dari perlindungan anak. Yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang dari kejaksaan, supaya Supriyani tidak ditahan. Itu banyak sekali yang minta uang ya? Yang minta-minta uang itu disampaikan melalui siapa? Iya, ada saksi-saksi ini semua. Ada saksi kepala desa. Termasuk ada bukti rekaman ya. Ada bukti rekaman. Oke, sebentar. Pandri, tahan dulu soal duit. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tapi saya mau balik dulu ke Pak Ugro. General Ugro, ini soal kode etik tadi yang dikeluhkan oleh kuasa hukum Supriyani. Anda melihatnya posisi polisi sebagai penyidik saat itu bagaimana, Pak Ugro? Ya, kalau apa yang diteritakan Pak Andri seperti itu, saya rasa propam segera turun tangan. Apabila berkaitan dengan jual-beli perkara atau pemerasan seperti itu, di proses kode etik saja, hukuman terberat adalah PTDH. Jadi kita jangan sampai memelihara polisi-polisi seperti ini. Polisi yang ingin berbuat baik masih banyak. Jadi jangan ragu-ragu untuk menindak, memerhentikan tidak dengan umat terhadap oknum-oknum polisi yang berbuat pemerasan atau permintaan uang kepada orang-orang, apalagi seorang tersangka seperti itu. Itu sangat memalukan institusi Polri. Saat sekarang, apalagi dengan Presiden Pak Prabowo, ini hal-hal seperti ini harus segera cepat ditertipkan oleh propam seperti itu. Pak Ugro, orang tua korban, yaitu Bibao Hashim itu adalah kanit intelkam. Artinya dalam kapasitas, kanit intel ya, dalam kapasitas seperti itu, apakah yang bersangkutan boleh kemudian menemani penyidik untuk mengambil barang bukti atau mendampingi kasus ini mengawal sampai titik tertentu, Pak? Ya, biasanya kalau, bukan biasanya, seharusnya setelah ada laporan polisi kan terbit surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan kan nama-namanya ada di situ. Kalau dia namanya tidak ada di situ, ya sudah pelanggaran etika provinsi saja. Kok berat itu saja. Oke, baik. Terima kasih telah menonton!